Intro Bandangan mini fraksi partai kebangkitan bangsa atas rancangan undang-undang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua disampaikan oleh jurubicara fraksi partai kebangkitan bangsa DPR RI Heri Widodo nomor anggota A55 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat pimpinan dan anggota pansus RU tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yang kami hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM Yang kami hormati Wakil Menteri Keuangan Segenap jajaran sekretariat dan tenaga ahli pansus Serta hadirin yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karyat Allah SWT Atas nikmat dan karunianya sehingga kita tetap sehat walafiat Dan dapat menghadiri rapat kerja panitia khusus Rancangan undang-undang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua ini Kita patut bersyukur Dalam situasi pandemi COVID-19 ini Kita masih tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat Yang harus kita jalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Salawat serta salam Semoga terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan dan memberikan tauladan dalam masyarakat Berbangsa dan bernegara Sepantasnya kita senantiasa meneladali Dan dalam mengatur negara Demi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang adil, makmur, sejahtera, lahir batin Baldatun, toibatun, warobun, gofur Selanjutnya Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan kepada fraksi Partai Kebangsaan Bangsa Untuk memberikan pandangan mini fraksi Atas pembahasan penyusunan RUU Perubahan Kedua Atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua ini Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya Terutama kepada panitia kerja Yang telah bekerja keras Menyelesaikan penyusunan dan menyingkronkan pemikiran Dan kesepakatan dalam rapat kerja pancut sebelumnya Hadirin yang kami hormati Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa pembahasan rancangan undang-undang perubahan kedua Atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Telah kita lakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang ada Pansus telah melakukan kajian mendalam Mendengar masukan dan pemikiran dari berbagai fiak Melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Papua Barat Untuk melakukan serap aspirasi dan peninjauan lapangan Melakukan rapat dengan pendapat dengan Kementerian dan Lembaga Negara Rapat dengan pendapat umum dengan berbagai pakar dan kaum cendekiawan Serta menerima langsung masukan dan aspirasi dari pemerintah dan masyarakat Papua Dalam rapat kerja panja bersama pemerintah Telah menyepakati perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap norma-norma Dalam beberapa bab, pasal, serta ayat dalam RUU tentang perubahan kedua Atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Panja juga telah membentuk dan menugaskan tim perumus dan tim sinkronisasi Untuk menyempurnakan dan menyinkronkan rumusan ketentuan yang secara substantif Maupun rumusan telah disepakati oleh panja Fraksi PKB mengapresiasi hasil panja dan memberikan pandangan sebagai berikut Satu, RUU tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dilakukan dengan tujuan melindungi dan menjunjung tinggi harkat martabat Memberikan kebijakan afirmatif dan melindungi hak dasar orang asli Papua Baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik Serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua tersebut Maka pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Harus dilakukan secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan dapat dan tepat sasaran Sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan aspirasi masyarakat Papua Praksi PKB dapat menerima dan mendukung perbaikan, permusan, dan sinkronisasi penyusunan RU ini Sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang pembentukan perundang-undangan Di antaranya adalah perumusan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Pendahuluan dengan pasal 1 Perumusan penormaan dalam ketentuan umum yang dibuat Jenerik dan perbaikan tabulasi yang semula Dengan huruf menjadi angka Dan sinkronisasi antar satu pasal dengan pasal lainnya Serta perbaikan redaksional yang telah dilakukan oleh Panja melalui Timus dan Timsin Tiga, dalam rangka mengangkat harkat dan martabat Serta menjamin aspirasi dan afirmasi terhadap masyarakat Papua Maka fraksi partai kebangkitan bangsa Sepakat dengan pengaturan kembali kebijakan afirmatif Dalam kelembagaan Majelis Rakyat Papua atau MRP Dan dengan perwakilan Rakyat Papua atau DPRP Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Sepakat dengan penambahan norma untuk mempertegas anggota DPRP Berasal dari anggota yang dipilih dalam pemilihan umum Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Dan diangkat oleh unsur ulang asli Papua DPRP yang diangkat tersebut Tidak boleh berasal dari partai politik Dan di dalamnya harus mengakomodasi 30% Unsur perempuan Anggota DPRP yang diangkat sejumlah Seper 4 kali dari jumlah anggota DPRP Yang dipilih dalam pemilihan umum Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Masa jabatan adalah 5 tahun dan berakhir Bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih Lalu mengenai teknis ketentuan lebih lanjut Mengenai keanggota DPRP yang diangkat Diatur dalam peraturan pemerintah Afirmasi terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut Tidak hanya berlaku bagi DPRP Namun berlaku pula pada tingkat Kabupaten Kota atau DPRK Pengaturannya sama dengan pengaturan DPRP Hanya dalam penormaan di RU ini Perlu diatur dalam pasal tersendiri Oleh karena itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sepakat dengan penambahan Dengan menyisipkan pasal 6A Untuk mengatur DPRK tersebut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Juga sepakat dengan sinkronisasi pengaturan MRP dan DPRP Dengan undang-undang yang lain Tanpa mengurangi substansi dari pengaturan khusus dalam undang-undang Sinkronisasi perlu dilakukan Antara lain dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2015 Tentang pemerintahan daerah Dan putusan-putusan mahkamah konstitusi Seperti Putusan mahkamah konstitusi nomor 3 Garing SKLN Strip 10 Romawi Garing 2012 Dan putusan MK nomor 41 Garing PUU Strip 17 Romawi Garing 2019 Empat Fraksi Partai Kebagitan Bangsa Sepakat memperpanjang pelaksanaan dan kebijakan pengaturan Mengenai penerimaan khusus Untuk pelaksanaan otomi khusus Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembangunan Kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan pabrik Serta kesinambungan dan berkelanjutan pembangunan di wilayah Papua Dalam bab 9 keuangan Pada pasal 34 E3 diatur mengenai dana perimbangan bagian Provinsi Papua Kabupaten Kota dalam rangka otonomi khusus Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Semula besarnya Setara dengan 2% dari plafon dana alokasi umum nasional Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua ini Seharusnya berlaku 20 tahun sejak Undang-Undang No. 21 Otonomi khusus tersebut hingga tahun 2041 Bahkan besaran penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang semula Setara 2% naik menjadi 2,25% dari plafon alokasi dana umum nasional Agar penerimaan khusus tersebut tepat guna Tepat sasaran Fraksi PKB Sepakat penerimaan harus Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Yang besarnya setara 2,25% dari plafon dana alokasi umum nasional tersebut Terdiri atas Satu, penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% Dari plafon dana alokasi umum nasional ditujukan untuk A. Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik B. Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua dan penguatan lembaga adat Dan C. Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dua, penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% Dari plafon dana alokasi umum nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi Dengan besaran paling sedikit A. 30% untuk belanja pendidikan B. 20% untuk belanja kesehatan Dari plafon dana alokasi umum nasional ditujukan dan prioritas daerah sesuai dengan kesehatan Dari plafon dana alokasi umum nasional ditujukan dan perlindungan Fraksi Partai Kepakitan Bangsa sepakat pengaturan bagi hasil sumber daya alam Bertambangan minyak bumi dan gas alam Sebesar 70% berlaku hingga tahun 2026 Dan diperpanjang sampai dengan tahun 2041 Mulai tahun 2042 Penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk Pembagian hasil sumber daya alam Pertambangan minyak bumi dan gas alam tersebut menjadi 50% Pembagian lebih lanjut penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas alam antara provinsi dan kabupaten kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan perdasus dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal dan orang asli Papua 6. Pada persoalan pendidikan peraksi partai kebagianan bangsa memiliki perhatian yang tinggi agar benar-benar menjadi salah satu prioritas yang harus dijalankan dalam pelaksanaan otonomi khusus karena itu kami mendukung penuh penambahan norma kewajiban pemerintah pusat dalam pelayanan pendidikan di Papua dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah Dalam melaksanakan pendidikan ini harus ada jaminan kesejahteraan dan keamanan pendidikan dan tenaga pendidik Praksi partai kebagianan bangsa berterima kasih kepada PANSUS yang telah bersedia melakukan perubahan terhadap pasal 56 yang mengatur persoalan pendidikan ini Usulan fraksi partai kebagianan bangsa yang sebelumnya agar pendidikan kelembagaan dan lembaga swadaya masyarakat memperoleh manfaat dan keleluasan mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan dapat diakombinasi dalam perubahan ini Kami menyadari peran lembaga keagamaan Baik hiasan-hiasan yang berafiliasi pada gereja atau organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan masyarakat Hal ini yang melatar belakangi fraksi partai kebagianan bangsa benar-benar memperjuangkan usulan ini dalam norma perubahan RUU ini Tujuh, dalam rangka keadilan dan alokasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Papua Fraksi partai kebagianan bangsa mengusulkan agar ada ketentuan dan parameter yang lebih jelas dalam pembagian alokasi dan penggunaan dananya Oleh karena itu, fraksi partai kebagianan bangsa sepakat pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus antar provinsi dan antar kabupaten di wilayah Papua dilakukan dengan memperhatikan jumlah orang asli Papua jumlah penduduk luas wilayah jumlah kabupaten kota, listrik dan kampung desa, kelurahan tingkat kesulitan geografis indek kemahalan konstruksi tingkat capaian pembangunan dan indikator lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjengung prinsip keadilan, transparan, angkutabel, dan tepat sasaran pengaturan mengenai pengawasan dan penggunaan dananya juga harus sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan pemerintah dan pemerintah provinsi harus membuat rencana induk yang memadai sehingga tujuan dari pemberlakuan otonomi khusus ini dapat tercapai Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua benar-benar berhasil dan mampu menyejahatakan masyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua Dalam kerangka parameter keberhasilan penerapan undang-undang ini maka perlu evaluasi pertahun yang dilakukan secara terus-menerus selama jangka waktu penerapan perpanjangan otonomi khusus 20 tahun ke depan Untuk teknis evaluasinya dapat menggunakan ketentuan lebih lanjut yang dapat diatur dalam peraturan pemerintah Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati Demikan pandangan mini-fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI dalam rapat kerja Pansus RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Kami semua berharap RUU ini dapat memberikan manfaat yang sebesaranya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat memberikan rasa aman dan aman serta mampu mengangkat harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia khususnya rakyat Papua Akhirnya, dengan memohon rido dan pertolongan Allah SWT dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya atas RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk diambil putusan dan disahkan pada rapat paripurna DPR RI Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saudara-saudara sekalian saya Senato Pilih Pemakma anggota DPR RI Buds Papua Indonesia hadir dalam channel Youtube Jasmera TV Saudara-saudara sekalian ingin mengikuti dengan baik segala aktifkan saya silahkan subscribe like, komen, dan bagikan Youtube Jasmera TV Thank you Jasmera TV Suka! Satu kali lagi Jasmera TV Suka! Jasmera TV Suka! 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 Terima kasih.